Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan tahun 2024 di Kabupaten Hulusungi Tengah selesai digelar. Dinas Pendidikan kembali persiapkan perwakilan Kabupaten Hulusungi Tengah untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan tahun 2024 yang diikuti 31 SMP Sekabupaten Hulusungi Tengah selesai digelar. SMP N3 ditetapkan sebagai juara pertama. Dengan hasil ini SMP N3 akan mewakili Kabupaten Hulusungi Tengah mengikuti Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Pendidikan Hulusungi Tengah Muhammad Anhar mengungkapkan pihak yang sengaja menggelar Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan pada awal tahun. Setelah hasil evaluasi tahun sebelumnya, pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah Perwakilannya kekurangan persiapan saat mengikuti lomba di tingkat Provinsi. Anhar menyebut selain pembinaan langsung oleh pihak sekolah. Dinas Pendidikan juga akan berperan aktif melakukan pembinaan secara teknis dan non-teknis kepada tiga pelajar dari SMP N3 Hulusungi Tengah. Tentu penyiapan kompetensi siswa untuk bisa bertanding di tingkat Provinsi. Hasil evaluasi kami di tahun lalu, kami melihat standar yang dilakukan di Provinsi itu sudah materi-materi yang sifatnya nasional lebih banyak, bukan hanya regional dan lokal. Jadi kita mencoba menyiapkan siswa kita yang sudah ditetapkan kemarin untuk di hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya dibekali dengan materi-materi tentang kebudayaan nasional, kemudian regional dan mungkin lokalnya juga kita coba diupgrade kembali. Ada pun juara dua Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan tahun 2024 di Raih SMP N8, dan untuk juara ketiga di Raih SMP N16. Sedangkan untuk juara harapan satu di Raih SMP ITL Hair, juara harapan dua di Raih SMP N35 Satu Atap, dan juara harapan ketiga di Raih SMP N13 Hulusungi Tengah. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.